Tim khusus anti-bandit 308 Polres Lampung Utara berhasil menangkap laku penganyayaan terhadap pedagang buah keliling yang sempat melarikan diri dan bersembunyi di rumah pamannya di Bengkala, Kabupaten Tulang Bawang. Rido, warga kelurahan Kota Gapurang, Jabatan Kota Bumi Kota Lampung Utara hanya dapat tertundur lesu saat dibawa petugas ke ruang pemeriksaan Satu Reskrim Polres Lampung Utara usai dibeguk polisi di rumah pamannya yang berada di Bengkala, Kabupaten Tulang Bawang. Pelaku merupakan reksidibis dalam kasus pencurian dan baru bebas dari penjara dua bulan lalu ditangkap polisi karena terjerat kasus penganyayaan terhadap idham, pedagang buah keliling yang mengalami luka tikam di tangan kiri serta dadanya. Pelaku nekat menganyaya korban karena aksi pencuriannya dipergoki oleh korban. Saat diperiksa petugas, tersangka mengaku tidak terima karena dituduh mencuri sound system di kota yang letaknya tidak jauh dari tempat berjualan korban. Sementara itu, kasat reskrim Polres Lampung Utara mengatakan, pelaku yang memang sudah meresahkan warga ini berhasil ditangkap di rumah pamannya. Saya balas pergi golok, saya sabat pergi golok. Di bagian mana ya kamu sabat? Bagian depan. Pak, pelaku ditangkap di mana? Untuk pelaku diamankan di Manggala Kabupaten Tulang Bawang. Kronologis penangkapannya, Pak? Kronologis penangkapan bahwasannya tersangka-tersangka Rido ini memang meresahkan masyarakat termasuk keluarganya, sehingga keluarganya meminta tolong kami untuk mengamankan di rumah pamannya di Tulang Bawang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerah dengan pasal 351 KUH pidana dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Dari Lampung Utara, Sastra Sudadi melaporkan.